Syok aja sih, kalau mungkin dia tipe laki-laki yang baik, yang tengah sayang sama aku dulu, mungkin dia tidak, dia akan, walaupun saya ini, harus ya, harus sayang, bener ya. Bisa gesen dikit ya, cuma, siap dapat cahaya. Tepas baru. Gak enak ya, wangilnya, emang dari awal aku minta cerai, memang aku harus bisa cari beberapa konsekuensi, aku bakal menyandang satu, terus baru, juga aku akan, apa ya, belajar hidup sendiri lagi, karena, kalau kita terbiasa kan, terbiasa kemana-mana bareng, apa-apa di support, sharing bareng gitu kan, terus, kita harus terima bahwa kita harus menurut hidup kita sendiri, itu memang sesuatu yang memang gak mudah. Mungkin buat orang-orang ya, tinggal cari asisten, cari pembantu, dan segala macem, tapi tidak, tidak, sampai segitu aja, karena, gimana caranya kita untuk nantah hati kita aja dulu, itu ngebenerin itu dulu aja, itu butuh, proses banget, balik lagi ke kepercayaan, balik lagi ke, senyap sih, sebenernya niat aku pengen hidup lebih baik kan. Kalau aku tahu gak hancur, aku sempat juga di dalam masa-masa modal, masa-masa gak tentu arah, bahkan aku sempat bilang, aku sampai pengen mengurutkan diri dari dunia tertent, tapi, tertentnya pada saat itu tadi. Tapi, ya, itu tadi aku balik lagi ke niatang bawang, pengen minta cerai tetap pen. Kalau dibilang move on, dari mulai penceraian kemarin, aku masuk sidangnya kan Desember ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu udah hampir 6 bulan lebih aku menjalani masa sidang cerai, dan ternyata se-alot itu, dan judul tuh kemarin waktu Februari tuh, sempat ada intikat dia, gimana mantan suami aku ingin balik lagi, ingin ujuk lagi sama aku, dia minta sama orang tuaku di bulan Februari, tapi setelah aku kasih kesempatan, sampai akhirnya bulan Mei, keluar akhirnya dia tidak menunjukkan apa yang dia janjikan kepada orang tua saya, itu sih, walaupun jujur, untuk menerima dia kembali tuh butuh, butuh, apa ya, keyakinan yang lebih, selagi dari sebelumnya aku minta talak gitu kan. Tapi orang tua aku, temen-temen aku kayak bilang, ayolah, Neth, balik lagi aja sama dia, apa kamu juga sama yang lain dong, untuk dapet keberhatian yang lebih, terus, kamu juga pengen punya anak kan cepet-cepet, nah itu sih, atas dasar itu aja sih, aku untuk berpikir bahwa, oh iya iya, aku kan orangnya gak suka ribet ya, ya, udahlah mungkin, dia akan berubah gitu, masih ada setitik, apa ya, kesempatan menerokkan dari aku loh untuk dia gitu, tapi kayaknya dia tidak memanfaatkan itu dengan baik, dan jujur, akhirnya, aku kecewa lagi, dan akhirnya aku mundur, dan sekarang aku udah ngerima aku pencerai, itu kayak bener-bener, ini adalah jalan terbaik yang Allah sebutkan buat aku. Jadi, dari mulai Januari, Januari, Februari, Maret, April, jadi tiga bulan aku terpuluh, aku sampe pengen out dari dunia entertain, saking segitu aku hopelessnya, tiba-tiba tiap malem, mereka berdoa, sama Allah, yang terbesar itu muka orang duaku, muka mereka yang udah tua, kayak, aku ini tungguan mereka, aku ini harapan mereka, kalau aku hancur, aku gak kerja, siapa lagi gitu, jadi dari situ tuh aku muncul, wah, juga bisa kayak gini, aku bener-bener harus bangkit, aku harus benerin lagi, sedangkan aku jujur aja, aku ngajurin sama temen aku, sahabat aku, apalagi keluarga, ya, tentang kesedihan, jadi penuh-penuh aku cukit sendiri nih, ok, 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 kemana-mana, aku ngerti perasaan itu sendiri. Nah, tapi pada akhirnya, di Januari kemarin tuh, aku, ketika aku bangkit, mulai, orang tua aku bilang, Neng, Mama tau kok, walaupun kamu seperti, tidak ada masalah, kayak berbahagia, tapi hati kamu, kamu butuh kesoraan, kamu butuh support, kamu butuh pendamping, gitu, ayolah buka hati untuk orang lain, sampai akhirnya aku memberi kesempatan itu untuk siapapun, aku juga sama cerita kan, itu adalah salah satu upaya aku untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan akhirnya, ya dari Januari, Februari, Maret, Februari tuh aku masih bimbang, karena martan suami ingin balik lagi kan, masih bimbang, masih pengen cari yang terbaik, aku istirah orang terus, jadi mulai Maret, April, Mei, sampai akhirnya keluar, itu surat, aku dulu cerainya, dan ternyata ini jawabannya, aku harus mundur dari dia, dan aku coba untuk melangkah dengan dia, kembang. Tapi, aku jangan-jangan, ya. Tapi, aku jangan-jangan, ya. Tuh, aku jangan-jangan, ya. Soalnya, ya, teman-teman, mungkin, aku sudah banyak, ya, Alhamdulillah, aku pengen cepat-cepat punya anak, itu kan ngerasain jadi ibu, itu kayak gimana, jadi istri yang bayi, tapi, gak tau ya, niatnya, setiap sesuatu yang dekat sama aku, aku tegasin ke mereka, aku gak mau main-main lagi, aku gak mau pacaran, tapi aku bener-bener kayak cempat, calon suami, gitu loh, pendamping. Jadi, mereka udah aku, udah aku UF kayak gitu, bahwa aku sekarang bukan cari pacar lagi, aku cari calon pendamping. Jadi, kalau pengen yang main-main lah, aku udah gak masuk, gitu. Tapi, ada yang lebih baik, aku lukapkan rata-rata yang kepelak sama rata-rata. Sabarlah, langsung ke yang mas abad. Nah, jujur ini, perasaan aku lagi campur aduk banget, ya. Satu, aku baru dapet akte cerai, yang aku pikir, itu akan selesai, ya. Tidak akan ada permasalahan lagi. Aku gak nuntut sedikitpun, loh, kepada kemantan suami, walaupun aku gak dapet apapun, aku gak nuntut itu sama sekali. Tapi, ternyata aku dapet kasus baru. Dia menuntut aku untuk gonung gini di tanggal 28 ini. Ketika aku lagi mencoba move on, ketika aku belajar ikhlas, tiba-tiba ada kasus baru yang dia kasih ke aku. Itu kan kayak, ini campur aduk nih, perasaan aku tapi untungnya ada seseorang sosok ini yang gak aku muatin aku, support aku, jangan takut kehilangan materi yang ini hanya Allah titipkan sama kita. Ya, sosok dia ini yang bisa sekarang bikin aku buat. Terus syukur juga sama Allah, siapapun dia ya. Ternyata Allah ngasih kekuatan itu bener-bener dari orang itu ya. Maksudnya kan dari Allah bisa lewat siapapun dan Allah ngehadirin dia untuk mencoba ngeliatin aku dalam keadaan seperti ini. Ya, kasih, Kak, boleh dikasih, Kak, boleh dong, bisa betul, Kak, yang bisa dikasih. Siapa orang-orang dari kalangan aku? Dua, Kak, aku kaya pemusaha atau... Yang pasti bukan di kalangan Interven, sih. Karena aku kenal sama dia juga karena sesuatu yang baik, aku ingin berusaha move on dari semua kegelisahan hidup aku, terus tiba-tiba aku pengen mundur pada saat itu dari dunia Interven, dan aku harus ngelirik dunia baru gitu kan. Dunia bisnis baru gitu. Akhirnya aku kenal sama dia dari situ. Eh, ternyata dia punya niat yang baik. Betul. Kalau orang-orang bangun-bangun sepertinya ya, sepertinya sama Mbak Tama Tuta ini kenapa? Sumpah aku gak ngerti, gak paham, gitu. Karena sama sekali aku gak nuntut apapun dari dia. Intinya gitu. Aku udah ikhlas aja, aku harus bercerai, aku harus menyandang status baru, begitu pun aku harus siap sendiri. Itu aja menurut aku udah suatu waktu yang waktif banget, yang aku pertaruhkan ke dalam hidup aku gitu. Aku udah ikhlas gitu. Tapi gak nyangka aja dia bisa nuntun itu ke aku. Iya, dia aku juga kaget dapet laporan yang dia malah masuk-usukin sendiri. Tapi yang bikin mencengangkan adalah rumah orang tuaku sendiri. itu si parah waktunya itu kayak alau, gitu. Aku masih belum tau, karena jujur aku sendiri kan gak. Itu tegesit itu, harus tau, itu gak nyangka. Enggak, itu uang pribadi aku yang aku memang kasih itu orang tua, gitu. Tapi dia bilangnya karena itu beli pada saat kita menikah, jadi maksudnya dua nunggu ini. Jadi aku aneh. Ya maksudnya, ternyata gini gitu ya di Indonesia. Dan aku juga kan baru bercerai juga amit-amit. Tapi cukup terakhir inilah. Mudah-mudahan aku tuh lainnya. Aku gak mau lagi kan lagi penenggir. Buang-buang waktu. Dan produktivitas aku banget. Orang-orang udah tau gak tentang rumah-orang ini yang amiran rumah? Rumah orangku aku belum tau. Karena yang aku tau tuh semua yang aku beli, gitu. Kayak rumah yang sekarang masih ada cicilan juga nih. sama salah satu bank, gitu. Dia masukin semua kayak mobil yang aku beli, kayak gitu-gitu. Semua dia masukin dia list sendiri. Jadi ya, antara cap kaduk merasa enak. Untungnya, ada seseorang inilah yang mati. Kalau gak, aku mungkin udah kayak merasa jadi orang yang suai banget, gitu. Jangan lupa subscribe ya!